Pemiliswa kasus COVID-19 mulai merebak ke beberapa peserta didik di Kabupaten Madiun. Seorang siswa SMP Negeri 1 Mejayan terindikasi COVID-19. Namun pihak sekolah tidak menghentikan PTM, melainkan hanya menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa satu kelas yang terdapat pasien COVID-19. Seorang siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Mejayan Kabupaten Madiun diketahui terpapar virus COVID-19. Pihak sekolah telah melakukan tracing terhadap puluhan siswa dan belasan guru. Dari hasil tracing terhadap 32 siswa dan 19 guru di SMP Negeri 1 Mejayan melalui tes cepat antigen, hasilnya diketahui negatif atau tidak ada satupun siswa maupun guru positif antigen. Kepala SMP Negeri 1 Mejayan Agus Sucipto mengatakan, meski terdapat satu siswa kelas 7 yang positif COVID-19, namun hal tersebut tidak mempengaruhi PTM yang sudah dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Pihaknya hanya menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi satu kelas yang terdapat siswanya positif COVID-19 tersebut selama 5 hari ke depan. Kemarin itu kasusnya adalah dari salah satu siswa yang ada di sini, ini kebetulan adalah dari keluarganya. Jadi keluarganya itu berinisiatif secara mandiri, itu melakukan tes. Nah, karena di keluarga tersebut ada yang positif, sehingga satu keluarga tersebut dinyatakan positif. Nah, sesuai aturan, seperti aturan di sekolah kami, ketika ada salah satu siswa kami yang positif, maka anak itu sudah isolasi di rumah. Untuk itu, sekolah mengakukan mitigasi untuk mencegah terjadinya klaster di sekolah. Ya, salah satunya kami kemarin berhubungan dengan masyarakat, salah satunya adalah dinas kesehatan, dalam hal ini puskesmas, musbika. Maka, rombongan kelas si anak tersebut, kami tracing, kami lakukan uji, surveillance dengan melakukan rapit. Dan Alhamdulillah, dari satu kelas itu memang tidak ada yang terpapar. TM karena pelajaran ini sangat penting bagi saya, apalagi saya sudah kelas 9 ini. Jadi, pastinya saya tetap waspada, tapi tidak boleh takut. Komitmen kamu apa yang selaku murid ini? Komitmen saya tetap menjaga protokol kesehatan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Penyebaran virus COVID-19 diketahui kembali menyebar ke beberapa kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak dan orang dewasa saja, namun sejumlah langsia pun juga terpapar. Diimbau kepada masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan sehari-hari.